Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya hari ini kita bertemu kembali ya pada mata kuliah Manajemen Lab dan hari ini adalah pertemuan ketiga kita ya Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Mari kita buka ya pertemuan pada hari ini dengan membaca lafas basmala Bismillahirrohmanirrohim Kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki Yawuddin Iyakan a'budu wa'iyakan astahin Ihdinas siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alayhim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Oke baik ya Nah pada pertemuan hari ini masih ada penyampaian dari saya ya Dan disini langsung saja Tapi saya mau cek dulu untuk kehadiran Disini yang hadir 16 orang Kita berapa ya? Seluruhnya ya saya lupa 16 seluruhnya Berarti hadir semua ya Alhamdulillah ya Baik Saya akan langsung share screen disini Dan saya off cam aja ya Karena kalau saya lagi share screen Saya sendiri tidak bisa melihat diri saya Baik ya Apakah sudah terlihat? Sudah bu Sudah bu Baik Nah Hari ini kita akan membahas Mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Di laboratorium kimia Nah kenapa sih kita harus bahas ini ya Karena memang Laboratorium ya Seperti yang sudah kita bahas pada Minggu-minggu sebelumnya Memiliki beberapa fungsi Ada fungsi Pendidikan Penelitian dan pengertian ya Dan Juga dalam Pelaksanaan fungsi dari laboratorium ini Tentunya Harus memperhatikan aspek Keselamatan dan kesehatan Karena Kita bekerja berkaitan dengan Bahan-bahan kimia Bagaimana bahan-bahan kimia Tentunya Ada resiko di dalamnya Nah Jadi Pada Pembahasan kali ini Mengenai keselamatan dan kesehatan Kerja K3 ya Singkatannya Ini menguraikan bagaimana Cara bekerja yang aman Dan tidak menimbulkan Keselakaan Atau istilahnya adalah Zero accident Bagi siapa saja yang bekerja Di laboratorium Nah Ada banyak metode ya Yang akan digunakan Untuk melindungi Kita sebagai SDM Sumber daya manusia ya Yang berkaitan dengan laboratorium Untuk terhindar Dari berbagai potensi bahaya Yang timbul di tempat kerja Nah Sebagai capaian pembelajaran Pada pertemuan hari ini Anda diharapkan Untuk mengerti Mengenai hakikat Keselamatan dan kesehatan kerja Secara umum Sehingga Kalian Mampu menerapkan K3 di tempat kerja Seperti di laboratorium Dunia Ya Ini adalah Tujuan Atau capaian Pembelajaran kita Nah Ini juga kita Perlu merefleksikan Diri kita Tentang Kaitannya Salah satu Sifat mu'min Yang harus kita terapkan juga Adalah Yaitu Mampu menjaga diri Nah Jadi Di dalam K3 ini nanti Kita akan Belajar bagaimana Berusaha Menghindarkan diri kita Dari bahaya-bahaya Yang dapat Mengancam Diri kita Nah Ini kan juga Salah satu Perintah dalam Islam Ya Kita harus menjaga Jiwa kita Ya Nah Ada pun yang pertama Kita akan bahas Adalah Definisi Dari Keselamatan Dan Kesehatan kerja Ya Nah Sebelumnya Saya mau Sampaikan sedikit Dulu Tentang Sejarah Kenapa Ada Ilmu Keselamatan Dan Kesehatan kerja Ya Jadi Ini sebenarnya Kalau Dalam Suatu Prodi Ya Bisa jadi Tentang Keselamatan Dan Kesehatan kerja Ini Adalah Satu mata kuliah Ya Tapi Di Management lab Kita bahas Di satu pertemuan Mungkin nanti Akan banyak Ya Yang akan Saya Sampaikan Tentang K3 Ini Nah Sedikit ya Tentang Sejarah Dari K3 Ini Jadi Sejak Zaman Purba Sebenarnya Ya Manusia Itu Berusaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Manusia Memenuhi Kehidupan Kebutuhannya Dengan Cara Bekerja Nah Pada saat Bekerja Ya Mereka Bisa saja Mengalami Kecelakaan Dalam Untuk Cidera Atau Lupa Nah Dengan Akal Kepikiran Kita Sebagai Manusia Maka Kita Berusaha Untuk Mencegah Terulangnya Kecelakaan Yang Serupa Dan Bentuk Pencegahannya Adalah Pencegahan Yang Preventif Nah Kalau Misalnya Kita Bekerja Masih Dalam Perseorangan Atau Dalam Kelompok Kecil Maka Pencegahan Itu Mudah Untuk Dilakukan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Namun Ketika Kita Bekerja Di skala Yang Lebih Besar Misalnya Di Laboratorium Atau Kita Bekerja Di Industri Misalnya Itu kan Berkaitan Dengan Banyak Orang Karena 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 Itulah Diperlukan Adanya Manajemen Pengaturan Tentang Bagaimana Mengatur Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nah Jadi Inilah Dasar Yang Menjadi Terbentuknya Ilmu Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ini Seiring Juga Dengan Perkembangan Dunia Ya Pada Abud Ke-18 Dimana Banyak Muncul Industri Industri Di Beberapa Negara Dan Merekrut Berbagai Tenaga Kerja Sehingga Pada Akhirnya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ini Menjadi Sangat Penting Nah Itulah Awal Terbentuknya Konsep Dasar Dari K3 Ini Nah Kemudian Pada Beberapa Tahun Berikutnya Yaitu Pada Abad ke-18 Juga sih Sebenarnya Ini Seorang Dari Universitas Modena Di Itali Ini Namanya Bernadine Ramazzini Yang Disebut Sebagai Bapak Kesehatan Kerja Nah Dia Inilah Yang Pertama Kali Menguraikan Hubungan Tentang Berbagai Jenis Penyakit Dengan Jenis Pekerjaan Nah Jadi Si Ramazzini Ini Mengan Mengan Menganjurkan Tapi 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 Ternyata Tidak Tidak Ada Perlindungan Tidak Ada Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Akhirnya Terkenalah Penyakit Akibat Kerja Namanya PAK Itu Misalnya Kanker Pada Akhirnya Itu Akan Memberikan Dampak Yang buruk Bagi Para Pekerja Karena Pekerja Sifatnya Adalah Melakukan Aktivitas Untuk Mencapai Tujuan Dari Industri Tapi Kalau Pekerjanya Tidak Sehat Maka Akhirnya Hasil Produk Yang Dikerjakan Oleh Pekerja Tersebut Juga Tidak Bagus Akhirnya Karena Disini Kaitannya Dengan Manusia Manusia Punya Hak Untuk Hidup Dan Punya Hak Untuk Berlindung Dari Hal-hal Yang Dapat Mengancam Jiwanya Nah Itulah Makanya Ini Menjadi Ilmu Yang Penting Di Pelajari Dalam Berbagai Bidang Termasuk Dalam Bidang Laboratorium Ini Selanjutnya Kita Masuk Ke Definisi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ini Difilosofikan Sebagai Suatu Pemikiran Atau Upaya Untuk Menjamin Keutuhan Dan Kesempurnaan Baik Jasmani Maupun Rohani Tenaga Kerja Pada Khususnya Dan Manusia Pada Umumnya Hasil Karya Dan Budayanya Menuju Masyarakat Makmur Dan Sejahtera Sedangkan Secara Keilmuan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ini Adalah Suatu Ilmu Pengetahuan Dan Penerapannya Dalam Usaha Mencegah Kemungkinan Terjadinya Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Ini Ketiga Tidak Dapat Dipisahkan Dengan Proses Produksi Baik Biasa Maupun Industri Kemudian Kita Lihat Masing-masing Pengertian Dari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Keselamatan Kerja Adalah Keselamatan Yang Berkalian Dengan Mesin Pesawat Alat Kerja Bahan Dan Proses Pengolahannya Landasan Tempat Kerja Dan Lingkungan Serta Cara-cara Melakukan Pekerjaan Keselamatan Kerja Ini Memiliki Sifat Sebagai Berikut Yang Pertama Sasarannya Adalah Lingkungan Kerja Kemudian Hal-hal Yang Bersifat Teknik Nah Pengistilahan Keselamatan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bermacam-macam Ada Yang Menyebutnya Dengan Hijin Perusahaan Ada Juga Hayjin Perusahaan Dan Kesehatan Kerja Ada Juga Yang Disingkat Dengan K3 Atau Dalam Misilah Asing Disebut Dengan Occupational Safety And Health Kemudian Kemudian Pengertian Dari Kesehatan Kerja Nah Kesehatan Kerja Ini Menurut ILO Ini Komite Dari WHO Mengatakan Kesehatan Kerja Adalah Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Deraja Setinggi-tingginya Dari Kesehatan Fisik Mental Dan Sosial Tenaga Kerja Di Semua Pekerjaan Pencegahan Gangguan Kesehatan Tenaga Kerja Disebutkan Kondisi Kerjanya Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Resiko Faktor-faktor Yang Mengganggu Kesehatan Penempatan Dan Pemeliharaan Tenaga Kerja Di Lingkungan Kerja Serta Kemampuan Fisik Dan Psikologisnya Dan Sebagai Kesimpulan Ialah Penyusuaian Pekerjaan Kepada Manusia Dan Manusia Kepada Kepada Selanjutnya Kesehatan Kerja Itu Ditentukan Oleh Empat Faktor Ada Faktor Lingkungan Kemudian Ada Faktor Perilaku Ada Faktor Pelayanan Kesehatan Dan Ada Faktor Genetik Jadi Faktor Lingkungan Ini Dapat Berupa Lingkungan Fisik Atau Kimia Yang Berkaitan Dengan Bahan Organik Anorganik Logam Gerak Biologis Seperti Virus Bakteri Mikroorganisme Dan Sosial Budaya Ekonomi Dan Pendidikan Pekerjaan Kita Di dalam Laboratorium Kimia Ini Kita Berkaitan Dengan Lingkungan Fisik Lingkungan Kimia Yang berkaitan Dengan Bahan-bahan Kimia Kita Di lab Bekerja Dengan Bahan-bahan Kimia Ada Bahan Kimia Anorganik Ada Organik Ada Logam Logam Berat Semuanya Itu Bisa Mempengaruhi Kerja Kesehatan Dari Pekerja Kemudian Berkaitan Perilaku Perilaku Ini Bagaimana Kita Bekerja Di Laboratorium Apa Yang Harus Kita Lakukan Apa Yang Boleh Dan Tidak Boleh Kita Lakukan Kemudian Berkaitan Dengan Pelayanan Kesehatan Kalau Misalnya Terjadi Kecelakaan Apa Bagaimana Tindakan Awalnya Perawatan Pengobatannya Lalu Penjegahannya Bagaimana Nah Ini yang Tidak Bisa Kita Inikan Kita Hindari Ini adalah Masalah Genetik Adapun Kita Membahas Mengenai Tujuan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Itu Adalah Yang Pertama Melindungi Tenaga Kerja Atas Hak Keselamatannya Dalam Melakukan Pekerjaan Untuk Kesejahteraan Hidup Dan Meningkatkan Produksi Dan Produktivitas Nasional Kemudian Yang Kedua Menjamin Keselamatan Setiap Orang Lain Yang Berada Di Tempat Kerja Tersebut Dan Yang Terakhir Memelihara Sumber Produksi Agar Dapat Digunakan Secara Aman Dan Efisien Nah Jadi Ini Sangat Jelas Tujuannya Tujuannya Adalah Perlindungan Atas Keselamatan Dari Orang Yang Bekerja Dan Selain Keselamatan Diri Sendiri Itu Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Menjamin Keselamatan Orang Lain Yang Berada Di Tempat Kerja Tersebut Gelab Kemudian Memelihara Sumber Produksi Agar Dapat Digunakan Nah Ini Bagaimana Kita Menggunakan Sumber Produksi Ini Dapat Dikatakan Sebagai Alat Dan Bahan Peralatan Agar Agar Sumber Produksi Ini Berupa Alat Dahan Bedung Ini Dapat Digunakan Secara Aman Dan Efisien Selanjutnya Ada Fungsi Apa Fungsi Dari K3 Ini Yang Pertama Ada Fungsi Dari Kesehatan Kerja Yaitu Mengidentifikasi Dan Melakukan Pendilaian Terhadap Risiko Dari Bahaya Kesehatan Di Tempat Kerja Kemudian Yang Kedua Memberikan Saran Terhadap Perencanaan Dan Pengorganisasian Praktik Kerja Termasuk Desain Tempat Kerja Kemudian Yang Ketiga Memberikan Saran Informasi Pelatihan Dan Edukasi Tentang Kesehatan Kerja Dan Juga Alat Pelindung Diri Nanti Kita Bahas Jenis-jenis Alat Pelindung Diri Kemudian Disini Juga Bisa Dilakukan Survei Terhadap Kesehatan Kerja Selanjutnya Fungsinya Adalah Terkibat Dalam Proses Rehabilitasi Proses Pemulihan Dan Yang Terakhir Fungsi Dalam Mengelola P3K Dan Tindakan Garuran Kemudian Ada Fungsi Dari Sisi Keselamatan Kerja Yaitu Yang Pertama Antisipasi Identifikasi Dan Evaluasi Kondisi Serta Praktik Yang Berbahaya Kemudian Membuat Desain Pengendalian Bahaya Metode Prosedur Dan Programnya Kemudian Menerapkan Mendokumentasikan Dan Menginformasikan Berkan Terhadap Pengendalian Bahaya Program Program Pengendalian Bahaya Terakhir Mengukur Yaitu Memeriksa Kembali Keefektifan Pengendalian Bahaya Dan Program Pengendalian Bahaya Jadi Dalam Kita Mempelajari K3 Ini Ada Prinsip-prinsip Management Di sini Pertama Di sini Ada Antisipasi Identifikasi Jadi Di sini Bentuk Planning Planning Perencanaan Bagaimana Kita Melindungi Orang Para Pekerja Di Laboratorium Itu Dari Bahaya-bahaya Dari Berbagai Insiden Ada Perencanaan Kemudian Ada Bentuk Pelaksanaan Pelaksanaannya Apa Ada juga Bentuk Perencanaan Berupa Desain Desain Tentang Pengendalian Bahaya Bagaimana Metode Prosedur Program Termasuk Di dalamnya Membuat SOP Standar Operational Prosedur SOP Jadi Kalau kita Dilepkan Ada SOP Apa saja Yang perlu kita Ikuti Kemudian Dalam Bentuk Penerapan Perlu Adanya Dokumentasi Dan Informasi Kepada Rekan Lainnya Dalam Hal Pengendalian Bahaya Kemudian Di sini Ada Bentuk Pelaksanaan Berupa Memberikan Saran Informasi Dan Edukasi Tentang Kesehatan Kerja Dan APD Kemudian Melaksanakan Survei Terhadap Kesehatan Kerja Ini Sebenarnya Merupakan Prinsip Manajemen Kita Bagaimana Mengatur Sesuatu Hal Mungkin Institusi Atau Lembaga Agar Berjalan Sesuai Dengan Tujuan Dari Institusi Atau Lembaga Tersebut Ini Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Ini Adalah Bagian Dari Hal Tersebut Selanjutnya Apa Peran K3 Dalam Kehidupan Kita Peran K3 Peran Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam K3 Yaitu Dalam Perlindungan Kesehatan Para Pekerja Dengan Upaya Promosi Kesehatan Pemantauan Dan Surveilan Kesehatan Serta Upaya Peningkatan Daya Tahan Tujuan Oke Nah Itu tadi Beberapa Tujuan Fungsi Dan Peran Dari K3 Ternyata Sangat Penting Karena Kembali Lagi Pada Apa Yang Kita Hadapi Di Laboratorium Kemudian Untuk Terlaksananya Tadi Prinsip-prinsip K3 Tadi Tentunya Diperlukan Regulasi Peraturan Peraturan Dari Pemerintah Atau Landasan Hukum Agar Agar Berjalan Dengan Baik Karena Apapun Yang Ada Di Negara Kita Ketika Kita Inginkan Berjalan Dengan Baik Maka Diperlukan Landasan Hukum Kalau Tidak Ada Landasan Hukum Maka Ya Orang-orang Bisa Berbuat Semaunya Jadi Landasan Landasan Hukum Ini Fungsinya Untuk Mengatur Memberikan Regulasi Apa Saja Regulasi Atau Landasan Hukum Berkaitkan Dengan K3 Ini Ada Undang-Undang Tahun 70 Tentang Keselamatan Kerja Kemudian Ada Undang-Undang Tahun 92 Nomor 23 Tentang Kesehatan Kemudian Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ada Peraturan Menteri Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ada Juga Peraturan Menteri Tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ada Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kesehatan Kecelakaan Tentang Penyempurnaan Undang-Undang Sebelumnya Tentang Susunan Kerja Dari DK3N Ini Organisasi Organisasi Yang Berkaitan Dengan K3 Kemudian Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Berbagai Peraturan Serta Keputusan Pemerintah Lainnya Nah Ini Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Melindungi Melindungi Orang-orang Yang Bekerja Selanjutnya Kita mau Bahas Tentang Bagaimana Penanganan Dan Tindakan Pertolongan Kecelakaan Kerja Ada Beberapa Potensi Bahaya Yang Bisa Kita Dapatkan Ketika Kita Bekerja Yang Pertama Ada Bahaya Getaran Kemudian Ada Bahaya Kimia Ada Bahaya Radiasi Ada Bahaya Biologis Juga Nah Kita Bahas Pertama Bahaya Getaran Bahaya Getaran Ini Bisa Memberikan Efek Negatif Pada Sistem Syaraf Dan Mengurangi Kekuatan Cengteraman Serta Sakit Pulang Belakang Nah Ini Biasanya Orang-orang Yang Bekerja Di Konstruksi Bisa Mendapatkan Bahaya Getaran Nah Ini Yang Paling Dekat Sama Kita Bahaya Kimia Bahaya Kimia Ini Yang Berasal Dari Bahan Yang Dihasilkan Selama Produksi Atau Selama Kegiatan Di Laboratorium Apa Yang Terjadi Misalnya Yaitu Bahan Kimia Terhambur Kelingkungan Karena Cara Kerja Yang Salah Jadi Harusnya Mengikuti Prosedur Tapi Ternyata Prosedur Yang Sudah Ditetapkan Tidak Diikuti Akhirnya Bahan Kimianya Berhambur Kelingkungan Tidak Terkendali Atau Juga Disebabkan Karena Kerusakan Atau Bisa Jadi Karena Kebocoran Dari Peralatan Atau Instalasi Yang Digunakan Dalam Proses Kerja Bahaya Kimia Yang Terlepas Kelingkungan Tadi Itu Bisa Mengganggu Tubuh Baik Lokal Maupun Sistemik Kemudian Ada Namanya Bahaya Radiasi Nah Ini Biasanya Orang-orang Yang Bekerja Di Lab Kesehatan Yang Berkaitan Dengan Radiasi Radiasi Berupakan Pancaran Energi Dari Suatu Materi Atau Ruang Dalam Bentuk Panas Partikel Atau Gelombang Elektromagnetik Cahaya Dari Sumber Radiasi Nah Ini Bahaya Radiasi Ini Biasanya Merupakan Efek Yang Tidak Terlihat Langsung Tapi Bisa Menjadi Penyakit Yang Pronis Artinya Dia Terakumulasi Sehingga Menghasilkan Bahaya Yang Parah Misalnya Kanker Bisa Jadi Tumor Atau Luka Bakar Yang Tiba-tiba Juga Kalau Misalnya Tingkat Radiasinya Tinggi Jadi Efek Yang Dirasakan Itu Bisa Jadi Dalam Jangka Waktu Yang Lama Bisa Bulanan Tahunan Nah Nah Oke Ada Tiga Sudah Ya Ada Bahaya Getaran Bahaya Kimia Bahaya Radiasi Kemudian Ada Bahaya Pencahayaan Nah Ini Misalnya Kita Kerja Di ruangan Yang kurang Cahaya Sehingga Mata Kita Menjadi Terpengaruh Nah Pencahayaan Yang cukup Ini sangat Diperlukan Bagi Orang Yang Bekerja Agar Dapat Melihat Objek Yang Dikerjakan Dengan Jelas Dan Menghindari Kesalahan Kerja Kemudian Ada Bahaya Kebisingan Nah Ini Juga Kebisingan Ini Bisa Mengganggu Menyebabkan Gangguan Psikologis Gangguan Fisiologis Gangguan Komunikasi Gangguan Keseimbangan Dan Mengakibatkan Pendengaran Orang Yang Terkena Bising Itu Menjadi Tuli Ini Bahaya Sekali Ternyata Kalau Tidak Diperhatikan Prinsip K-3 Selanjutnya Ada Yang Disebut Sebagai Penyakit Akibat Kerja Atau PAK Apa Misalnya Penyakit Yang disebabkan Karena Kerja Coba Ada yang Bisa Ngasih Contoh Nggak Halo Ada Nggak Yang Bisa Ngasih Contoh Atau Contoh Kasus Tentang Orang-orang Yang Terpena Penyakit Karena Lingkungan Kerjanya Halo Halo Bu Saya izin Menjawab Bu Silahkan Sebutkan Namanya Saya Aida Tulfitri Ya Bu Mau Mbak Afrin Dulu Duluan Aja Nggak Bapak Ya Bu Saya izin Menjawab Saya Aida Tulfitri Ya Jadi Tadi Apa Ya Sakit Atau Ya Penyakit Akibat Kerja Gitu Ya Bu Ya Nah Mungkin Kalau Di Daerah Saya Pribadi Itu Banyak Yang Kena Asma Karena Di salah Satu Pabrik Kayu Karena Di pabrik Kayu Itu kan Ya Ngelas Eh kok Ngelas Apa sih Menghaluskan Gitu Nah Itu Biasanya Sakitnya Di bagian Pernafasan Gitu Bu Disebabkan Karena Apa Disebabkan Karena Terbuk Kayu Kayunya Itu Apa Tidak Memakai Alat Pelindung Diri Masker Gitu Bagaimana Bu Putus Putus Apakah Karena Disebabkan Tidak Pakai Masker Gitu Atau Karena Hal Yang Lain Iya Bu Karena Karena Tidak Memakai Itu Alat Alat Yang Seharusnya Di Oke Ya Terima Kasih Untuk Ya Kayak Gitu lah Pokoknya Bu Terima Kasih Mbak Aida Tadi Berarti Partikel Ya Partikel Yang Masuk Kedalam Pernafasan Sehingga Mengakibatkan Masalah Pada Pernapasan Ya Nah Disebabkan Kemungkinan Karena Tidak Memakai Alat Pelindung Diri Alat Pelindung Dirinya Apa Bruta Masker Ya Gitu Nah Mungkin Ada yang Bisa Ngasih Contoh Yang Lain Ada Tidak Pernah Tahu Tentang Penyakit Akibat Kerja Ini Ibu Kalau Kelalaian Itu Mesin Itu Juga Termasuk Kan Bu Kelalaian Mesin Ya Bisa Jadi Dia Mengakibatkan Kecacatan Fisik Mungkin Ya Iya Bu Jadi Dulu Waktu PKL Di Salah Satu Pabrik Gula Itu Kan Dari Bahan Rau Gitu Kan Dari Tebu Terus Pencacahan Tebu Itu Alat Bener Bener Kayak Tajem Gitu Bu Jadi Perlu Beberapa Orang Yang Profesional Terus Waktu Itu Jalan Jalan Itu Pernah Diceritain Sama Supervisor Kalau Ada Pernah Sekali Yang Lalai Gitu Bu Kan Sif Itu Pekerjanya Itu Sif Malam Kemudian Ini Apa Namanya Penerangan Atau Lactamin Itu Agak Redup Dan Agak Rusak Itu Belum Diperbaiki Terus Intinya Waktu Masukin Tebunya Itu Tangannya Itu Kena Gitu Jadi Jadi Cacat Gitu Kepotong Gitu Tangannya Ya Bisa Jadi Itu Karena Disebabkan Pelalaian Jadi Mengakibatkan Kecacatannya Jadi Banyak Sebenarnya Hal-hal Jenis Bahaya Yang Dapat Mengakibatkan Penyakit Dan Ini Contohnya Banyak Nah Ini Contohnya Contohnya Jenis Bahayanya Berupa Racun Organ Yang Terkena Misalnya Apa Ginjal Hati Sumsum Pulang Dan Ketika Organ-organ Ini Kena Ini Merupakan Organ Penting Organ Yang Vital Di Dalam Tubuh Maka Bisa Mengganggu Fungsi Tubuh Dari Orang Yang Terkena Bahaya Ini Ada Juga Yang Kena Bahaya Karsinogenik Ini Misalnya Paru-paru Hati Kandung Kemi Berakibat Pada Ini Tubuh Kutil Borok Kemudian Pertumbuhan Yang Ganas Tumor Kemudian Terkena Bahaya Korosif Kena Kulit Kena Paru Atau Lambung Ini Dapat Menghancurkan Jaringan Ini Biasanya Mungkin Di lab Kita Kena Bahan Yang Sifatnya Korosif Kena Kulit Bisa Terjadi Luka Bakar Atau Melepuh Begitu Kemudian Bahaya Radioaktif Ini Ini Lebih Parah Radioaktif Ini Karena Radioaktif Ini Tidak Perlihat Oleh Mata Kita Bahaya Radioaktif Ini Bisa Saja Zat Radioaktif Itu Berinteraksi Dengan Tubuh Kita Zat Radioaktif Itu Banyak Ada Alfa Beta Gamma Dan Kalau Berinteraksi Dengan Tubuh Bisa Bahayanya Mungkin Tidak Diketahui Dalam Waktu Dekat Tapi Dalam Jangka Waktu Yang Lama Bisa Terkena Katarak Dekomia Atau Gangguan Keseluruhan Nah Ini Menjadi Perhatian Dari Ini Dari Kita Sebenarnya Dalam Menghadapi Situasi Yang Bisa Dibilang Berbahaya Begitu Mungkin Kalau Orang Yang Umum Ketika Ditanya Kuliah Jurusan Apa Jurusan Kimia Kimia Pasti Mikirnya Langsung Yang Bahaya Bahaya Yang Mengerikan Seperti Ini Memang Sebenarnya Tapi Itulah Tadi Diperlukan Ilmu Ilmunya Apa Ilmu K3 Agar Kita Dapat Menghindari Diri Kita Dari Berbagai Jenis Bahaya Dan Terhindar Dari Berbagai Insiden Dalam Kerja Kemudian Dari Hal-hal Yang Tadi Ada Beberapa Pencegahan Yang Dapat Kita Lakukan Untuk Menjengah Penyakit Akibat Kerja Ini Apa Yang Pertama Yang Pertama Adalah Memakai Alat Pelindung Diri Dengan Baik Dan Teratur Nanti Kita Bahas Beberapa Al Pelindung Diri Kemudian Apa Selanjutnya Mengenali Resiko Pekerjaan Dan Jegah Supaya Tidak Terjadi Lebih Selanjut Kita Harus Kenal Kerjaan Kita Berkaitan Dengan Apa Kemudian Apa Selanjutnya Segera Akses Tempat Kesehatan Terdekat Bila Terjadi Luka Yang Selanjut Nah Ini Tidak Boleh Dibiarkan Kalau Misalnya Kita Terkenal Penyakit Yang Berkaitan Dengan Keperjaan Kita Harus Segera Dibabati Tidak Boleh Ditunda Tunda Kemudian Selain Itu Pencegahan Yang Lain Adalah Pencegahan Primer Ini Dengan Health Promotion Artinya Tindakan Preventive Melalui Menghindari Faktor-faktor Bahaya Di tempat Kerja Kemudian Perilaku Kerja Yang Baik Olahraga Dan Gizi Kemudian Ada Pencegahan Sekunder Ini Pengendalian Melalui Perundang-undangan Melalui Peraturan Pengendalian Administratif Organisasi Pengendalian Teknis Dan Pengendalian Jalur Kesehatan Indonisasi Yang Terakhir Pencegahan Kersier Nah Ini Meliputi Pemeriksaan Kesehatan Prat Kerja Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala Kemudian Pemeriksaan Yang Secara Berkala Surveillance Pengobatan Segera Bila Ditemukan Pengendalian Pemeriksaan Dan Pengendalian Segera Di Tempat Kerja Nah Ini Adalah Beberapa Bentuk Pencegahan Pencegahan Yang Pertama Itu Dari Mana Dari Kita Sendiri Selatu Sumber Daya Manusia Artinya Kita Harus Memahami Punya Ilmu Tahu Dan Kita Menghindari Hal-hal Yang Dapat Berakibat Pada Diri Kita Selanjutnya Misalnya Telah Terjadi Kecelakaan Di Linggungan Kerja Kita Maka Apa Yang Kita Lakukan Pertama Kali Atau Di Istilahkan Dengan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Atau Namanya P3K Pasti Sudah Tahu Semuanya P3K Mungkin Kalau Tahunya Itu Adalah Kotak P3K Yang Paling Dikenal Nah Ini Adalah Namanya Kotak P3K Atau First Aid Kit Apa Yang Dimaksud Dengan P3K P3K Adalah Upaya Pertolongan Dan Perawatan Sementara Kepada Korban Kecelakaan Sebelum Mendapat Pertolongan Yang Lebih Sempurna Dari Dokter Atau Paramedik Oleh Karena Itu Pertolongan Tersebut Bukan Sebagai Pengobatan Atau Penanganan Yang Sempurna Tetapi Hanyalah Berupa Pertolongan Sementara Yang Dilakukan Oleh Petugas P3K Yang Pertama Melihat Korban P3K Dimaksud Untuk Memberikan Perawatan Darurat Pada Korban Sebelum Pertolongan Yang Lebih lengkap Diberikan Oleh Dokter Atau Petugas Kesehatan Nah Ini Ketika Kalian Nanti Berada Di Laboratorium Misalnya Kalian Jadi Guru Atau Laboran Atau Kepala Laboratorium Ketika Suatu Kecelakaan Terjadi Maka Kalian Harus Menerapkan Prinsip Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Jadi Ini Harus Kalian Ketahui Agar Ketika Kalian Menghadapinya Tidak Panik Tapi Dapat Memberikan Pertolongan Nah Gimana Nanti Kalau Misalnya Ada Orang Yang Kecelakaan Di Laboratorium Misalnya Terkena Bahan Kimia Ketumpahan Asam Misalnya Asam Dengan PH Yang PH 2 3 Atau Asam Pekat Apa Yang Harus Kalian Lakukan Pertama Kali Itu Harus Kalian Hami Nah Kalau Misalnya Kebakaran Bagaimana Kalau Misalnya Tercipat Atau Terkena Bahan Kimia Matanya Apa Yang Harus Dilakukan Itu Semua Kita Pelajari Pada K3 Ini Nah Coba Kita Lihat Apa Saja Isi-isi Dari K3 Eh P3K Sebelumnya Kita Ini Dulu Bahas Mengenai Tujuan Dari P3K Ini Nah Tujuan Dengan Adanya P3K Ini Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Itu Adalah Menyelamatkan Nyawa Dari Korban Kecelakaan Tentunya Ya Kemudian Yang Kedua Meringankan Penderitaan Dari Korban Bisa Bisa Jadi Kalau Misalnya Tidak Diberikan Pertolongan Pertama Maka Akibat Dari Kecelakaannya Malah Menjadi Sangat Besar Begitu Ya Karena Tidak Ada Pertolongan Pertama Kemudian Yang Ketiga Mencegah Cedera Atau Penyakit Agar Tidak Menjadi Lebih Parah Kemudian Yang Keempat Mempertahankan Daya Tahan Korban Selanjutnya Mencarikan Pertolongan Yang Lebih Lanjut Yang Kelima Itu Mencarikan Pertolongan Yang Lebih Lanjut Prinsip Dari P3K Ini Enter Harusnya Jadi Selain Kita Memberikan Pertolongan Pertama Kita Harus Memikirkan Apa Pertolongan Selanjutannya Nah Ada Prinsip Dari P3K Ini Yang Pertama Adalah Menolong Secara Cepat Dengan Memperhatikan Tujuan P3K Kemudian Menolong Secara Cepat Kepada Penderita Dan Menolong Korban Yang Bersifat Sementara Sebelum Dibawa Ke Dokter Atau IGD Nah Saya Dulu Waktu Di lab Pernah Mengalami Kecelakaan Di laboratorium Waktu itu Saya Dan Teman-teman Itu kan Praktikumnya Perkelompok Sebenarnya Saya Itu Tidak Berada Di Kelompok Yang Mengalami Kecelakaan Praktikumnya Kecelakaan Kerjanya Jadi Saya Berada Di Seberangnya Di Seberang Di Meja Seberang Kelompok Nah Pada saat Itu Praktikum Yang Dilakukan Adalah Reaksi Asam Nitrat Oke Ini Praktikum Kimia Organik Jadi Pada saat Itu Yang Dilakukan Teman Saya Adalah Memanaskan HNO3 Memanaskan HNO3 Itu Di Labu Destilasi Nah Pada saat Pemanasan Itu Terjadi Kesalahan Nah Kesalahan Itu Karena Lupa Untuk Mengeluarkan Saya lupa Itu Pemanasan Atau Sedang Mereaksikan Saya lupa Lagi Manasing Atau Mereaksikan Jadi Akibat Dari Kesalahan Kerja Dari Teman Saya Ini Akhirnya Terjadi Ledakan Meledak Ininya Botol Apa sih Wadahnya Saya lupa Wadahnya Apa Seingat Saya itu Lagi Pemanasan Tapi Ada Tidak Mengeluarkan Ini Mengeluarkan Udaranya Jadi Tekanannya Tinggi Jadi Tekanannya Tinggi Jadi Meledak Begitu Ya Pada saat Itu Teman Saya Laki-laki Wajahnya Itu Kena Dan Tangannya Kena Tapi Sukurnya Pakai Sarung Tangan Dan Dia Menggunakan Baju Berlengan Panjang Dan Juga Jasp Tapi Bahayanya Yang Saat itu Adalah Dia Tidak Memakai Pelindung Kacamata Dan Ini Pakai Apa sih Namanya Yang Pelindung Wajah Itu Karena Memang Belum Terlalu Dianjurkan Kalau kita Dilep Itu Menggunakan Kacamata Dan Pelindung Wajah Saya Yang Berada Di situ Juga Kena Wajah Saya Percikannya Sama Kaki Nah Saat itu Saya Pakai Kaos Kaki Nah Kaos Kaki Saya Aja Itu Terbakar Gitu Dan Pada Saat itu Karena Kejadiannya Tiba-tiba Maka Perlu Sekali Memang Kita Mengetahui Pertolongan Pertama Yang Harus Dilakukan Karena Itu Berupa Zat Asam Yang Dipanaskan Maka Pertolongan Pertamanya Pada Saat itu Adalah Mengencarkan Asamnya Dengan Cara Disiram Dengan Air Air Yang Mengalir Saat itu Kemudian Karena Takut Akan Tinggu Luka Bakar Maka Diberikan Sejenis Salep Salep Ini Agar Tidak Terjadi Luka Bakar Dan Yang Saya Ingat Pada Saat itu Walaupun Memang Waktu Terkena Kulit Panas Tapi Tidak Terjadi Luka Bakar Tapi Yang Terjadi Adalah Kaos Kaki Saya Itu Sampai Bolong-bolong Itu Adalah Pengalaman Yang Cukup Saya ingat Ketika Bekerja Di Laboratorium Karena Ternyata Ketika Kita Tidak Tanggap Dan Tidak Tahu Bahaya Yang Kita Hadapi Kita Mempersiapkan Diri Misalnya Dengan Menggunakan Sarung Tangan Atau Kacamata Atau Kalau Memang Itu Cukup Berbahaya Berarti Kita Ada Tempat Tersendiri Yang Untuk Melakukan Terkadang Kalau Di Laboratorium Ketika Kita Praktikum Rame Berkelompok Kita Mungkin Tidak Memperhatikan Bagaimana Teman Kita Di Kelompok Yang Lain Kita Asik Dengan Praktikum Kita Sendiri Tapi Tidak Melihat Komisi Teman Kita Ini Hal-hal Yang Perlu Kita Perhatikan Kita Lanjut Cerita Masih ada Orangnya Di Sini Tidur Kan Masih Ibu Enggak Ibu Masih Ibu Kan Siang Siang Ini Nah Lalu Apa Saja Pokok-pokok Kindakan Tidak Nah Seperti Saya Sampaikan Tadi Ketika Kita Menghadapi Bahaya Yang Sudah Terjadi Di Depan Mata Kita Kita Tidak Boleh Panik Kemudian Bertindak Cekatan Artinya Kita Tahu Apa Yang Harus Kita Lakukan Dan Cepat Gitu Kalau Misalnya Sudah Terjadi Jangan Mikirnya Lama Jadi Harus Cepat Kemudian Perhatikan Nafas Korban Jika Terhenti Lakukan Nafas Buatan Nah Ini Pinsip-prinsip Pokok-pokok Tindakan P3K Kemudian Kalau Terjadi Pendarahan Hentikan Pendarahan Kalau Pendarahan Yang Terjadi Di Pembuluh Darah Besar Di Aorta Ini Bisa Mengakibatkan Kematian Dalam Waktu Sampai 5 Menit Misalnya Aorta Letaknya Dimana Pembuluh Aorta Tau Tau gak Pembuluh Aorta Dimana Nadi Bu Nah Di Nadi Bu Iya gak Situ Coba Teman-teman Yang lain Ada yang Tau gak Pembuluh Darah Besar Terjadi Atas Organ Cantung Bu Di Jantung Bu Jantung Bu Jantung Atas Organ Cantung Ya Benar Ya Dekat Dekat Situ Tapi Di Tempat Lain Juga Ada Nah Jadi Dekat Jantung Itu Kalau Terjadi Pendarahan Ya Disitu Dan Dalam Waktu Singkat 3-5 Menit Saja Bisa Mengakibatkan Kematian Lalu Bagaimana Caranya Menghentikan Pendarahan Dengan Menekat Muka Menggunakan Kain Sepuat-kuatnya Dan Posisikan Muka Pada Posisi Yang Lebih Tinggi Kemudian Kalau Terjadi Shock Apa Yang Harus Dilakukan Terlentangkan Dengan Posisi Kepala Lebih Rendah Bila Setengah Sadar Letakkan Posisi Kepala Lebih Bawah Dengan Kepala Mirih Bila Menderita Sesak Letakkan Dalam Sikap Setelah Duduk Nah Kemudian Kalau Terjadi Ini Kecelakaan Kita Lihat Dulu Jangan Buru-buru Dipindahkan Korban Kecelakaannya Tapi Pastikan Dulu Luka Yang Dialami Kecuali Misalnya Di Dekat Korban Mau Terjadi Kebakaran Kemungkin Kita Diam Juga Situ Artinya Kita Harus Memindahkan Kalau Misalnya Didekat Korban Masih Bisa Kita Diam Kita Perhatikan Dulu Jangan Terburu-buru Dipindahkan Bisa Jadi Mungkin Terjadi Patah Pulang Atau Terjadi Hal lain Misalnya Yang Lupa Yang Kita Tidak Ketahui Jangan Jangan Karena Dipindahkan Makin Malah Nambah Cedera Lalu Apa Saja Alat-alat Yang Harus Tersedia Di Kotak P3K Sebenarnya Kotak P3K Ini Di Rumah Penting Juga Enggak Kalau Di Rumah Penting Sebenarnya Kotak P3K Ini Pokoknya Dimana-mana Sebenarnya Kotak P3K Ini Penting Di Kantor Di Rumah Karena Isinya Adalah Alat-alat Untuk Pertolongan Pertama Ada Kapas Ada Perban Atau Pembalut Kasah Steril Plaster Gulung Plaster Tunggal Kemudian Kain Pembalut Lebar Untuk Pecelaka Berat Ada Bur Water Ada Wangian Ada Obat Merah Ada Gelas Pencuci Mata Ada Gunting Ada Obat Obatan Ada Jejitan Atau Linset Nah Obat Obatan Ini Bisa Macem-macem Ya Jadi Kita Nyimpan Obat Di Kota P3K Burwater Tau Nggak Burwater Tau Apa Belum Tau Bu Kalau Saya Baru Dengar Ini Malahan Nah Ini Adalah Cairan Yang Mengandung Asam Borat Untuk Fungsinya Mengkompres Mata Atau Membersihkan Mata Dari Kotoran Fungsinya Untuk Membilas Sebenarnya Ya Oke Nah Ini Ada Beberapa Apa Ya Antisipas Penanganan Pada Penanganan Pertama Pada Kecelakaan Misalnya Ada Luka Bakar Ini Luka Bakar Ada Tingkatannya Ada 123 Kalau Tingkatan Satu Itu Bisa Dengan Salep Atau Obat Merah Kemudian Kalau Glepuh Ada Gelembung Di Olesi Apa Olesi Dengan Merkukrom Atau Dilap Dengan Alkohol 94% Tingkat Tiga Ini Yang Parah Yang Menyebabkan Luka Bakar Sampai Jaringan Kulitnya Rusak Hangus Nah Ini Harus Diperban Steril Dan Harus Menemui Dokter Langsung Ke IGD Jadi Kalau Saya Kalau Misalnya Kalian Di Lab Selalu Bawa Salep Salep Namanya Saya Lupa Bioplasenton Bioplasenton Nggak Nah Ini Bisa Kalian Beli Di Apotek Bioplasenton Salep Luka Bakar Iya Salep Luka Bakar Yang Buat Luka Bakar Nah Jadi Kalau Misalnya Terkena Bahan-Bahan Yang Sifatnya Dapat Membakar Kulit Bisa Kalian Kasih Salep Ini Nah Di rumah Cuman Juga Perlu Sebenarnya Ini Bioplasenton Ini Kalau Di rumah Ada Masak Di rumah Kalau Misalnya Kena Percikan Minyak Panas Dikas Siapa Kodol Kecap Enggak Kan Ayo Dikasih Apa Kalau Misalnya Di rumah Lagi Masak Di Dapur Eh Ternyata Lidah Buaya Kalau Yang Lain Kasih Apa Atau Pertama Kali Pertama Kena Diapain Atau Lagi Nyetrika Itu Air Mengalir Biar Adem Atau Ada Yang Lain Dikasih Apa Gitu Kalau Saya Pak Oleh Paselin Bu Paselin Yang Petroleum Jelly Ada Lagi Minyak Tawon Minyak Tawon Minyak Tawon Kemudian Apa Lagi Kalau Saya Pakai Odol Ada Yang Pakai Odol Kan Oke Prinsip Pertama Kalau Pakai Saya Kalau Pakai Odol Bisa Itu Ada Airnya Jadi Prinsip Pertama Ketika Kita Kena Misalnya Yang Panas Misalnya Minyak Itu Harus Kita Dinginkan Dinginkan Agar Tidak Terjadi Panasnya Meluas Atau Terbakarnya Meluas Nah Pendinginan Itu Bisa Menggunakan Air Jadi Pertama Kali Itu Dikasih Air Mengalir Air Mengalir Supaya Apa Yang Terjadi Mendingin Dia Kalau Dingin Akhirnya Luka Bakarnya Tidak Meluas Bisa Juga Dikompres Misalnya Nih Masih Tidak Terlalu Sampai Melepuh Tapi Perih Itu Bisa Kalian Kompres Tapi Jangan Es Batu Langsung Ditaruh Di Atas Kulitnya Nanti Malah Makin Iritasi Bisa Menggunakan Air Dingin Air Es Kemudian Ditambah Air Jadi Air Dingin S-Batunya Langsung Ditaruh Di situ Walaupun Mau S-Batunya Dikasih Alas Mungkin Pakai Kain Jadi Prinsip Prinsip Utamanya Adalah Dingin Kalau Misalnya Luka Bakarnya Tingkat Satu Baru Dikasih Salam Jangan Dikasih Yang Aneh Misalnya Dikasih Tepung Dikasih Odol Memang Odol Dingin Tapi Malah Makin Perih Kandungan Odol Itu Bukan Untuk Menangani Luka Bakar Jadi Sekarang Demi Kauden Lebih Aman Lagi Kalian Sedih Di rumah Bioplacenton Bisa Dibeli Di apotek Oke Kita lanjut Lalu Gimana Kalau Luka Tersayat Benda Tajam Atau Benda Tumpul Nah Ini Harus Dibersihkan Dulu Lukanya Kemudian Diperban Atau Dikasih Kain Tipis Yang Bersih Diolesi Dengan Iodium Iodium Tintin Crude Apa Ini Apa Iodium Tintin Pada Daerah Yang Sekeliling Luka Sebentar Iodin Iodin Tintin Tur Yang Yang Warna Kuning Itulah Sejenis Iodin Sejenis Petadin Kayaknya Tapi Nggak Nyebut Merk Nama Aslin Jika Luka Yang Dihasilkan Ada Luka Besar Yang Mengeluarkan Banyak Darah Maka Dibalut Di antara Bagian Sisi Dan Tengah Antar Darah Tidak Banyak Keluar Lalu Tutup Luka Dengan Perban Steril Jika Darahnya Semakin Banyak Keluar Tidak Berhenti Maka Kita perlu Pertolongan Dokter Agar Ditangani Lebih Lanjut Supaya Tidak Terjadi Kehilangan Darah Yang Cukup Banyak Kemudian Jika Terjadi Patah Tulang Jangan Pindahkan Korban Kecuali Jika Memungkinkan Seperti Pada Kasus Kebakaran Atau Kebocoran Gas Kalau Misalnya Patah Lebih Baik Diamkan Dulu Jangan Dipindahkan Karena Kemungkinan Makin Makin Parah Patahnya Saya Off Sebentar Karena Saya Ada Perlu Nanti Sekitar 10 Menit Oke Kita lanjut Nah Kemudian Ada Apa tadi Sampai Mana tadi Tadi Luka Bakar Nah Ini Bila Terjadi Tersekat Arus Listrik Atau Kesetrum Nah Nah Ini Ciri-cirinya Kalau Terkena Di bawah 220 Ini Mengacaukan Denyut Jantung Di Atas Seribu Ini Menghentikan Pernapasan Kalau Di Antara 220 Sampai Seribu Ini Bisa Mengakibatkan Gejala Denyut Jantung Dan Menghentikan Pernapasan Atau Bisa Jadi Pingsan Atau Bisa Nafasnya Terhenti Namun Denyut Jantungnya Masih Ada Pertolongan Pertamanya Bagaimana Adalah Matikan Sumber Arus Listrik Dengan Tolong Korban Dengan Cara Mengisolasi Diri Dari Tanah Kemudian Tarik Korban Dari Pakaiannya Bila Korban Tidak Pingsan Maka Diberi Minum Larutan NHCO3 1 sendok teh Dalam 12 air Bila Korban Pingsan Maka Lakukan Langkah Penyadaran Jika Pernapasan Berhenti Maka Diberi Nafas Buatan Jangan Memberi Minum Pada Korban Saat Pingsan Jika Terjadi Luka Bakar Rawat Luka Bakar Korban Dan Segera Dibawa Ke Rumah Sakit Jadi Kalau Misalnya Ada Orang Setrum Yang Pertama Kalian Harus Dilakukan Adalah Matikan Sumber Distriknya Kalau Enggak Kitanya Juga Ikut Ke Setrum Sebelum Menyelamatkan Orang Lain Maka Perhatikan Dulu Lingkungan Didekat Orang Tersebut Apakah Aman Atau Berbahaya Bagi Kita Nah Ini Masih Ada 30 Slide Lagi Banyak Ya Kita Coba Next Kan Aja Bisa Dibaca Nah Ini Ada Beberapa Kejadian Apa Kecelakaan Kecelakaan Ya Tadi Misalnya Kena Luka Mekar Kena Sekrum Ini Tadi Ada Terkena Maka Kemudian Kalau Keracunan Nah Ini Bisa Kalian Baca Ya Selanjutnya Kita Masuk Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Laboratorium Kimia Tadi Kan K3 Secara Umum Ya Pelaksanaan Eksperimen Yang Aman Ini Memerlukan Praktik Kerja Yang Mengurangi Resiko Dan Melindungi Kesehatan Dan Keselamatan Pegawai Laboratorium Ya Masuk Juga Para peneliti Ya Sekaligus Juga Publik Dan lingkungan Ini Pegawai Laboratorium Harus Harus Melakukan Pekerjaan Mereka Dalam Risiko Yang Rendah Baik Risiko Yang Disebabkan Zat Berbahaya Yang Dikenal Maupun Tidak Dikenal Oleh Karena Itu Sangat Penting Untuk Menerapkan K3 Di Laboratorium Baik Dari Sistem Manajemen Maupun Fasilitas Keselamatannya Nah Jadi K3 Ini Harus Kita Terapkan Dalam Kegiatan Di Laboratorium Baik Sistem Manajemennya Maupun Fasilitas Fasilitas Dalam K3 Nanti Ada Beberapa Alat-alat Yang Digunakan Untuk Pencegahan Kecelakaan Membangun Budaya K3 Memerlukan Komitmen Berkelanjutan Dengan Standar Tertinggi Dari Semua Tingkatan Dari Pimpinan Teratas Hingga Pekerja Laboratorium Harian Jadi Komitmennya Itu Bukan Hanya Di Tingkat Pegawai Atau Peneliti Tapi Dari Tingkat Pimpinan Karena Apa Pimpinan Yang Membuat Atau Mengesahkan Peraturan Penciptaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Keamanan Akan Meningkatkan Operasi Laboratorium Dan Mengantisipasi Serta Mencegah Keadaan Yang Mungkin Mengakibatkan Cedera Sakit Atau Dampak Lingkungan Negatif Lainnya Berikut Ini Adalah Sepuluh Langkah Menciptakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Keamanan Laboratorium Kimia Secara Efektif Kebalik Kimia Laboratorium Terbalik Maaf Apa Apa Yang Pertama Membentuk Komite Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Lembaga Dan Menunjuk Petugas Keselamatan Dan Keamanan Kimia Kemudian Mengembangkan Kebijakan Keselamatan Dan Keamanan Kimia Kebijakan Tersebut Harus Menyatakan Niat Untuk Mencegah Atau Mengurangi Kerugian Diri Dan Ekonomi Akibat Kecelakaan Paparan Yang Merudikan Dan Pencemaran Lingkungan Memasukkan Pertimbangan Keselamatan Dan Keamanan Kedalam Semua Fase Operasional Kemudian Mencapai Dan Memelihara Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Dan Peraturan Serta Memperbaiki Kinerja Yang Ketiga Membentuk Kendali Dan Proses Administratif Untuk Mengukur Kinerja Kemudian Mengidentifikasi Dan Mengatasi Situasi Yang Sangat Berbahaya Selanjutnya Mengevaluasi Fasilitas Dan Kelemahannya Kemudian Menentukan Prosedur Untuk Penanganan Dan Manajemen Bahan Kinia Dan Menggunakan Kendali Teknik Dan Peralatan Pelindung Diri Kemudian Membuat Rencana Untuk Keadaan Darurat Kemudian Mengidentifikasi Dan Mengatasi Hambatan Untuk Mengikuti Praktik Terbaik Keselamatan Dan Keamanan Dan Yang Terakhir Melatih Menyampaikan Dan Membina Nah Ini adalah Hal-hal Yang dilakukan Sebagai Bentuk Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Di Laboratorium Mulai Dari Tingkat Pembinan Sampai Tingkat Pegawai Misalnya Siswa Ini harus Mengetahui Tentang Berbagai Hal Yang berkaitan Dengan Keselamatan Kerja Ini Mulai Dari Secara Administratif Menentukan Peraturan Kemudian Selain Itu Mengidentifikasi Kita Identifikasi Dimana Yang Kemungkinan Berbahaya Kemudian Selain Itu Kita Evaluasi Fasilitas Yang Tersedia Dan Kita Atasi Kelemahan Kelemahannya Kemudian Membuat Prosedur Dalam Penanganan Dan Manajemen Bahan Kinia Kemudian Juga Menggunakan Kedali Teknik Dan APD Dan Membuat Rencana Untuk Keadaan Darurat Nah Ini Sebenarnya Sangat penting Banyak Sekali Yang harus Dilakukan Kalau Misalnya Kita Bekerja Di Laboratorium Nah Lalu Sebagai Pribadi Sebagai Perorangan Apa yang Harus Kita Lakukan Secara Profesional Ketika Kita Dilap Yang Pertama Adalah Hindari Mengganggu Dan Mengejutkan Pegawai Lain Atau Siswa Lain Mahasiswa Lain Jadi Kita Jangan Bercandaan Di Tempat Bercandaan Di Tempat Yang Lain Kalau Di Lain Kita Boleh Lari Larian Misalnya Lempar Lempar Nggak Mungkin Dilakukan Di Laboratorium Sangat Berbahaya Kemudian Jangan Biarkan Kecuan Praktis Keributan Atau Kegaduhan Berlebih Terjadi Kapanpun Jadi Serius Emang Di lab Jadi Bawaannya Tegang Serius Jangan Dibawa Main-main Kalau Di lab Karena Bahayanya Lebih Besar Daripada Ke Happian Atau Keceriaan Sebentar Yang Dilakukan Di lab Kemudian Gunakan Laboratorium Hanya Untuk Tujuannya Dimaksudkan Kemudian Kalau Misalnya Bawa Anak Di Bawah Umur Kalau Misalnya Diizinkan Maka Harus Dalam Pengawasan Orang Dewasa Pastikan Juga Bahwa Semua Orang Mengetahui Keberadaan Anak Di Bawah Umur Yang Ada Di Laboratorium Karena Kalau Anak Anak Kan Kita Tidak Tidak Tau Dia Pegang Apa Buka Lemari Itu Tidak Bisa Kita Kasih Tau Mungkin Tiba-tiba Udah Main Main Selanjutnya Apa Yang Perlu Dilakukan Mengurangi Paparan Ke Bahan Kinia Berhati-hati Untuk Menghindari Paparan Yang Kaling Umum Yaitu Kontak Kulit Dengan Mata Penghirupan Dan Pencernaan Metode Yang Dianjurkan Untuk Mengurangi Bahan Kimia Adalah Penggantian Bahan Atau Proses Yang Tidak Begitu Berbahaya Jadi Misalnya Ada Bahan Yang Berbahaya Lebih Baik Kita Cari Alternatif Menggunakan Bahan Yang Tidak Berbahaya Kemudian Kendali Teknik Adalah Tindakan Menghilangkan Mempisahkan Atau Mengurangi Paparan Bahan Kimia Melalui Penggunaan Berbagai Perangkat Kemudian Ada Kendali Administratif Kemudian Ada Peralatan Perlindung Diri Kemudian Oh ya Sampai Empat Ajar Selanjutnya Menghindari Citaramata Bagaimana Caranya Dengan Menggunakan Kacamata Dan Sarung Tangan Pelindung Dan Tidak Dianjurkan Menggunakan Lensa Kontak Di Laboratorium Karena Bisa Jadi Lensa Kontak Malah Berinteraksi Dengan Misalnya Percikan Bahan Atau Debu Atau Uap Yang Dihasilkan Pada Saat Kita Melakukan Percobaan Kemudian Menghindari Mencerna Bahan Kimia Berbahaya Jadi Kalau Di Lab Tidak Boleh Makan Minum Menggunakan Permen Karek Menggunakan Kosmetik Minum Obat Di Tempat Bahan Kimia Atau Nyimpan Makanan Cangkir Peralatan Makan Di Tempat Bahan Kimia Jadi Nyimpan Makan Siangnya Mungkin Di Lemari Bahan Kali Bahaya Terkontaminasi Makanannya Kemudian Penyiapan Atau Konsumsi Makanan Atau Minuman Dalam Peralatan Dari Kaca Yang Digunakan Untuk Operasi Laboratorium Atau Nyimpan Makanan Barengan Di Lemari Es Atau Oven Laboratorium Jadi Di lab Ada Kulkas Kulkas Mungkin Nyimpan Sediaan Sediaan Untuk Biologi Misalnya Yang harus Dingin Di Dalamnya Nyimpan Es Minuman Bobanya Itu Adalah Suatu Tindakan Yang Sangat Sangat Apa Dibilang Sangat Pembodohan Kemudian Menggunakan Air Sumber Laboratorium Dan Air Laboratorium Sebagai Air Minum Nah Ini Tidak Boleh Jadi Air Di lab Itu Digunainya Sebagai Air Minum Atau Kita Mengecap Bahan Bimia Jadi Rasa-rasanya Ini Apa Rasanya Serbu Putih Atau Ini Kuning Ini Apa Ini Larutan Ini Warnanya Pink Ini Rasanya Apa Ini Tindakan Yang Sangat Berbahaya Atau Memipet Dengan Mulut Jadi Kita Ada Pipet Untuk Mengambil Bahan Karena Nggak Ada Karet Jadi Dia Isap Pake Mulut Tindakan Mungkin Ini Namanya Kemudian Cuci tangan Dengan Air Dan Sabun Segera Setelah Beterja Dengan Bahan Kimia Di Laboratorium Apapun Meskipun Sudah Menggunakan Sarung Tangan Selanjutnya Menghindari Penghirupan Bahan Kimia Berbahaya Endus Bahan Kimia Hanya Pada Situasi Tertentu Yang Terkendali Jangan Sekali-kali Mengendus Bahan Kimia Beracin Atau Senyawa Yang Tidak Diketahui Toksisitasnya Jadi Mengendus Pun itu Ada caranya Jadi Tidak langsung Misalnya Ada bahan Kemudian Kalian Hirup-hirup Kayak gitu Langsung Kehidupan Tapi Harus Dimenggunakan Kertas Atau Sesuatu Sesuatu Kipas Diayunkan Kemudian Nanti Udaranya Bisa Agak Kecium Selewat Yang Tidak Langsung Dihirup Kayak Baru ini Baru pakai Parfum Di tangan Terus Di indus Indus Kayak gitu Kayak gitu ya Kalau ada Bahan kimia ya Kayak Beli Parbun Baru Caranya adalah Dengan menghibas Ghibaskan Dengan Menggunakan Kipas Atau Kertas Jadi Tidak Boleh Langsung Dihirup Berbahaya Sekali Nah Meminimalkan Kontak kulit Dengan Cara apa Menggunakan Sarung Tangan Nanti Jenis-jenis Sarung Tangan Akan Dibahas Di Slide Selanjutnya Kemudian Apa Saja Jenis-jenis Sarung Tangan Ini Dan Panduannya Pilih Sarung Tangannya Bergantung Pada Tujuan Kita Dalam Melaksanakan Percobaan Sarung Tangan Nitril Untuk Kontak Insidental Dengan Bahan Kimia Sarung Tangan Latex Ini Melindungi Bahaya Biologis Tapi Kurang Baik Terhadap Asam Basah Dan Sebagian Besar Pelarut Organik Sarung Tangan Latex Juga Bisa Memicu Reaksi Alergi Untuk Beberapa Individu Sarung Tangan Nitril Maupun Latex Ini Memberikan Pelindungan Minimal Untuk Pelarut Berklorin Dan Tidak Boleh Digunakan Untuk Asam Beroksidasi Atau Korosim Sarung Tangan Neoprene Atau Karet Dengan Kekebaran Tertentu Digunakan Untuk Bahan Tajam Dan Bahan Kimia Yang Asam Ada Juga Sarung Tangan Pulit Yang Sesuai Untuk Penangani Peralatan Dari Kaca Yang Mudah Pecah Dan Masukkan Tabung Kesumbat Dimana Untuk Perlindungan Bahan Kimia Tidak Diperlukan Harus Digunakan Saat Bekerti Dengan Bahan Yang Sangat Panas Atau Dingin Jadi Kalau Kita Pakai Misalnya Nitrogen Untuk Pendinginan Maka Kita Harus Menggunakan Sarung Tangan Khusus Jangan Langsung Pakai Tangan Kita Atau Pakai Sarung Tangan Yang Biasa Yang Warna Kuning Kuning Itu Warna Krem Karena Tingin Nanti Malah Jatuh Alatnya Atau Bahan Yang Kita Mau Ambil Selanjutnya Jangan Gunakan Sarung Tangan Yang Sudah Luarsa Periksa Sarung Tangan Apakah Ada Lubang Atau Ada Robekan Karena Kalau Misalnya Ada Lubang Atau Robekan Pasti Kena Tangan Kita Kemudian Cuci Sarung Tangan Dengan Benar Sebelum Melepas Nah Ini Beberapa Sarung Tangan Seperti Kulit Polivinyl Alkohol Dapat Menyerap Air Jika Tidak Lapis Dengan Lapisan Pelindung Sarung Tangan Polivinyl Alkohol Akan Menurun Kualitas Jika Terkena Air Kemudian Cuci Dan Periksa Sarung Tangan Pakai Sarung Tangan Yang Bisa Dipakai Ulang Sebelum Dan Setelah Digunakan Ganti Sarung Tangan Secara Berkala Karena Kualitas Bisa Menurun Seiring Dengan Waktu Saya Cek Ini Dulu Masih Rekod Ini Bentang Sarung Tangan Yang Bisa Dibaca Lalu Bagaimana Menangani Zat Yang Mudah Terbakar Kita Harus Mempelajari Terlebih Dahulu Lembar Data Keselamatan Bahan Atau MSDS Nah Yang Kita Pelajari Itu Tentang Titik Nyalah Tekanan UAP Dan Ambang Ledakan Dari Masing-masing Bahan Kimia Kita Tangan Ini Sebenarnya Dibahas Di materi Selanjutnya Tentang Bahan Kimia Kemudian Jika Memungkinkan Eliminasi Sumber Bahan Yang Dapat Menyulut Api Dan Hindari Adanya Bahan Baka Dan Pengoksidasi Secara Bersamaan Kemudian Inilah Pokoknya Prosedur-prosedur Ketika Menangani Zat Yang Mudah Terbakar Nah Ini Jangan Melakukan Percobaan Sendirian Atau Ditinggalin Itunya Praktikumnya Atau Percobaannya Karena Apa Kalau Misalnya Sendirian Nanti Kalau ada Apa-apa Orang lain Tidak Bisa Menolong Atau Kalau Misalnya Percobaan Atau Eksperimen Ditinggal Kalau Terjadi Kebakaran Orang Tidak Tahu Jadi Kalau Kita Bekerja Di Lab Itu Wajib Bersama Dengan Orang Yang Lain Atau Kita Laporkan Dengan Petuntas Yang Ada Di Laboratorium Jadi Pengaturan Untuk Karyawan Agar Memeriksa Percobaan Di Lab Secara Berkala Pasang Informasi Yang Menunjukkan Bagaimana Cara Menghubungi Orang Yang Bertanggung Jawab Jika Terjadi Keadaan Darurat Lalu Bagaimana Menanggulangi Keadaan Darurat Semua Karyawan Lab Harus Mengetahui Apa Yang Harus Dalam Keadaan Darurat Setiap Laboratorium Harus Memiliki Rencana Tangkap Darurat Tertulis Yang Mengatasi Cedera Kumpahan Kebakaran Kecelakaan Dan Keadaan Darurat Lainnya Yang Mungkin Terjadi Serta Mencakup Prosedur Komunikasi Dan Penanggulangan Pekerja Laboratorium Tidak Boleh Dilakukan Tanpa Mengetahui Rencana Tanggap Darurat Jadi Harus Tahu Bagaimana Penanganan Jika Terjadi Kecelakaan Cedera Kebakaran Kita harus Tahu Makanya Kita Belajar Ini Selanjutnya Menangani Pelepasan Zat berbahaya Secara Tidak Sengaja Misalnya Ada Zat berbahaya Yang tidak Sengaja Lepas Kelingkungan Pertama Kita Harus Beritahu Dulu Kepada Stab Di Laboratorium Tentang Terjadinya Kecelakaan Itu Kemudian Lakukan Evakuasi Area Zat Sangat Beracun Atau Bahan Yang Mudah Menguap Dilepaskan Evakuasi Laboratorium Dan Tempatkan Pegawai Di Pintu Masuk Untuk Menjengah Orang Lain Masuk Ke Area Yang Terkontaminasi Misalnya Terjadi Pelepasan Gas Yang Beracun Kemudian Lakukan Perawatan Pada Stab Yang Terkena Cedera Dan Minta Bantuan Dan Cari Pertolongan Medis Kemudian Lakukan Beberapa Langkah Untuk Menghalangi Dan Membatasi Tumpahan Jika Hal Ini Dapat Dilakukan Tanpa Resiko Cedera Atau Kontaminasi Kita Berhentikan Dulu Penyebaran Dari Zat Yang Lepas Kelingkungan Tadi Kemudian Bersihkan Kumpahan Sesuai Dengan Prosedur Yang Berlaku Buang Bahan Yang Terkontaminasi Dengan Benar Nah Selanjutnya Dalam Keselamatan Kerja Di Laboratorium Kimia Kita Harus Melakukan Inventarisasi Dan Pelacakan Bahan Jadi Kita Harus Mencatat Semua Bahan Kimia Secara Akurat Inventaris Adalah Catatan Biasanya Dalam Bentuk Basis Data Bahan Kimia Dalam Laboratorium Dan Informasi Penting Pengelolaannya Yang Tepat Inventaris Yang Dikelola Dengan Baik Meliputi Bahan Kimia Yang Dapat Dari Sumber Komersil Yang Dibuat Di Laboratorium Juga Lokasi Penyimpanan Untuk Masing-masing Bahan Kimia Nah Ini Sangat Penting Misalnya Kalian Kalau Beli Bahan Di Shopee Di Tokopedia Itu Pasti Kalian Dikasih MSDS Dari Bahan Yang Kalian Beli Bagaimana Masa Jenis Titik Didih Titik Leleh Itu Semua Dari Informasi Di MSDS Selain Itu Kalau Misalnya Kalian Bekerja Di Lab Kalian Juga Harus Menempatkan Bahan Kimia Sesuai Dengan Karakteristik Selanjutnya Tidak Boleh Semberangan Menempatkan Misalnya Zat Asam Dengan Oksidasi Tidak Boleh Ditempatkan Pada Tempat Yang Sama Selanjutnya Memindahkan Dan Pengangkutan Pengiriman Bahan Kimia Nah Ini Perlu Diperhatikan Dalam Memindahkan Dan Mengirim Bahan Kimia Nah Misalnya Kalian Ngirim Bahan Maka Yang Perlu Dilakukan Adalah Adanya Informasi Informasi Yang pertama Ada Pemilik Awal Siapa Yang Memiliki Awal Bahan Yang Dikirim Itu Kemudian Tanda Pengenal Perujukan Catatan Laboratorium Kemudian Komponen Berbahaya Komponen Berbahaya Utama Yang Diketahui Dari Bahan Yang Kita Kirim Potensi Bahayanya Tanggal Diberi Tanggal Kemudian Diberi Label Kemudian Dikirim Kemana Lokasi Dan Nomor Telepon Orang Yang Menjadi Tujuan Pengiriman Bahan Ya Jadi Banyak Informasi Yang Kita Berikan Kalau Kita Mau Ngirim Bahan Atau Mindahin Atau Pengangkutan MSDS Nah Ini Sertakan Ini Sebagai Sample Bahan Dengan Sample Bahan Berbahaya Yang Dikirim Jadi Harus Ada MSDS Masuk Kalau Kalian Beli Online Ini MSDS Pasti Dikasih Nah Ini Lambang Peringatan Bahan Kimia Ini Ada Explosive Oxidizing Extremely Flammable Corrosive Dangerous For the Environment Harmful Highly Flammable Toxic Iritan Very Toxic Inflammable Substance Bahan Mudah Terbakar Yang Pertama Itu Jenisnya Ada Explosive Bahan Mudah Belega Bahan Dan Formulasi Yang Ditandai Dengan Notasi Bahaya Explosive Tidak Boleh Terkena Benturan Gesekan Pemanasan Api Dan Sumber Nyala Lain Bahkan Tanpa Oksigen Atmosferi Ledakan Akan Dipicu Oleh Suatu Reaksi Keras Dari Bahan Nah Ini Contohnya Adalah TNT 2,4 Kemanang Trinitrotoluen Nah Jadi Di Laboratorium Ini ya Senyawa Campuran Pengoksidasi Kuat Dengan Bahan Mudah Terbakar Atau Bahan Produksi Dapat Meledak Sebagai Contoh Ini Asam Nitrat Dapat Melidikan Menimbulkan Ledakan Jika Bereaksi Dengan Beberapa Solvet Seperti Aseton Dietil Ether Etanol Dan Lain Lain Jadi Kalau Kita Bekerja Dengan Bahan Mudah Meledak Ini Sebenarnya Materi Tentang Penanganan Bahan Kinia Cuma Disini Saya Sampaikan Tentang Tanda Bahaya Ini Maka Kita Punya Penanganan Khusus Perlu Pengetahuan Penanganan Tentang Menangani Bahan Yang Tergolong Eksplosif Yang Mudah Meledak Kemudian Ada Namanya Oxidizing Zat Pengoksidasi Ini Gambarnya Ada Bulet Kemudian Kayak Terbakar Contoh Contohnya Ini Adalah Kalium Klorat Dan Kalium Permanganan Serta Asam Nitra Pekat Ini Adalah Contoh Pengoksidasi Yang Mudah Terbakar Ada Lagi Namanya Extremely Flammable Amat Mudah Amat Sangat Mudah Terbakar Nah Ini Contohnya Adalah Propana Dan Dietil Ether Nah Ini Gambarnya Extremely Flammable Gak Sangat Mudah Terbakar Ya Karena Apa Titik Didihnya Itu Sangat Endah Titik Didihnya Itu Di Bawah 35 Celcius Jadi Di Atas 35 Dia Udah Bisa Terbakaran Propana Dan Detail Ether Ada Lagi Namanya Highly Flammable Sangat Mudah Terbakar Nah Beda Lagi Simbolnya Contohnya Adalah Asetom Dan Logam Natrium Natrium Itu Kalau Misalnya Kena Air Pasti Langsung Terbakar Jadi Kalau Misalnya Natrium Jauh-jauhilah Dengan Air Atau Sesuatu Yang Lembab Kemudian Bahan-bahan Yang Berbahaya Bagi Kesehatan Yang Pertama Ada Namanya Feritoxic Nah Ini Lambangnya Lambang Tengkora Terus Hilang Nanti Ada Namanya Lagi Satu Lagi Yang Berbahaya Lagi Contohnya Yang Berbahaya Ini Yang Berbahaya Bagi Kesehatan Ada Kalium Kalium Sinanida Hidrogen Sulfida Metrobenzen Dan Atripine Nah Ini Kalau Misalnya Kena Masuk Ke Dalam Tubuh Dalam Pernapasan Bisa Mengakibatkan Kematian Toxic Nah Yang Tadi Feritoxic Agak Tubal Kemudian Ada Toxic Bedanya Dimana Si Toxic Dengan Feritoxic Ini Coba Lihat Bedanya Apa Giginya Apa Beda Kepalanya Beda Apa Yang Beda Toxic Dengan Feritoxic Ini Coba Diperhatikan Halo Ada Orang Ya 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 Ada Beda Toxic Dengan Feritoxic Bu Kalau Menurut Saya Kalau Yang Very Toxic Itu Ada Tanda T plus Di gambarnya Bu Tapi Kalau Yang Toxic Itu Tidak Ada Bu Ya Ada Lagi Bedanya Lebih Tebel Ya Kalau Menurut Saya Iya Bu Apa Lagi Bedanya Hidungnya Beda Nah Hidungnya Beda Ya Kalau Toxic Ini Kalau Yang Tadi Feritoxic Tadi Bisa Menyebabkan Langsung Berinteraksi Dengan Tubuh Bisa Menyebabkan Kematian Ini Bisa Menyebabkan Kerusakan Keresehatan Akut Atau Kronis Artinya Kalau Misalnya Kena Dalam Jangka Panjang Baru Kelihatan Ininya Akibatnya Contohnya Peran pelarut Ya Seperti Benzen Kemudian Kalium Tetraklorida Nah Itu Ada Humpul Berbahaya Ini Simbolnya Tanda silang Artinya Bahan ini Memiliki Resiko Jika Masuk Dalam Tubuh Melalui Mulut Atau Kontak Dengan Kulit Contohnya 1,2 Etana 1,2 Diol Atau Ethylen Ethylenagricol Ini Ada Tichlorometan Arsenogenik Kemudian Ada yang Dapat Merusak Jaringan Ini Korosif Biasanya Asam Atau Basah Contohnya Ini Seperti HCl H2SO4 Ada NaOH Nah Ini Sifatnya Korosif Karena Dapat Merusak Kulit Karena PH Yang Tidak 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 Lambangnya Itu Ada Tanda tangan Ada Gambar tangan Kemudian Ada Tabung Reaksi Kemudian Tabung Reaksinya Ada Cairan Kena Kulit Kayak Apa Gitu Ya Sampai Gitu Ada Iritan Apa Beda Iritan Dengan Ini Tadi Dengan Hang Full Tadi Apa Sama Mirip Ya Ininya Lambangnya Contohnya Adalah Isopropilamina Kalsium Klorida Dan Asam Basah Yang Menyebabkan Iritasi Tidak Korosif Tidak Korosif Kalau Iritasi Ini Mungkin Gatal Perih Kalau Korosif Itu Bisa Merusak Jaringan Kulit Kemudian Ada Bahan-Bahan Berbahaya Lingkungan Ini Dilambangkan Dengan Ada Pohon Kemudian Gugur Belaunnya Dan Ada Ikan Yang Kebalik Gantahnya Adalah Tetraklorometan Petroleum Hidrokarbon Seperti Pentana Dan Bensin Karena Dia Bisa Menyebabkan Gangguan Ekologi Kemudian Kita Perlu Memperhatikan Peralatan Perlindungan Di Laboratorium Pakaian Pribadi Untuk Tidik Sendiri Ini Sebaiknya Ketika kita Di lab Tidak Menggunakan Pakaian Yang Terbuka Artinya Kita Harus Menggunakan Pakaian Terutup Misalnya Kalau Perempuan Yang Tidak Pakai Jilbab Maka Harus Menggunakan Celana Panjang Baju Berlengan Panjang Dan Ditutup Dengan Just Lab Kemudian Ini Harus Kenakan Just Lab Yang Harus Dalam Posisi Terkancing Dan Lengan Tidak Digulung Jadi Harus Dikancing Jadi Kalau Pakai Baju Lab Yang Rapi Dikancing Semua Sampai Bawa Kalau Enggak Dikancing Yang Sama Bisa Kena Ke Badan Kita Kalau Misalnya Kita Terkena Bahan Selalu Kenakan Pakaian Pelindung Jika Ada Kemungkinan Bahwa Pakaian Teribadi Dapat Terkontaminasi Atau Rusak Karena Bahan Berbahaya Secara Kimia Nah Ini Baju Lab Biasanya Sebenarnya Baju Lab Itu Disarankan Warnanya Putih Karena Apa Kalau Misalnya Warna Putih Kalau Terjadi Perubahan Warna Kelihatan Tapi Aneh Juga Di UIN Di FST Itu Baju Lab Warna Warni Ada Pink Ada Biru Ada Ijo Saya Kalau Setahu Saya Baju Lab Itu Warnanya Harusnya Putih Tapi Mungkin Ada Kebijakan Berbeda Di setiap Institusi Kemudian Ada Juga Jazz Laboratorium Yang Tahan Lap Nah Dan Ini Tergantung Sebenarnya Kalau Kita Di lab Mengerjain Apa Kalau Kita Dekat Bahan-bahan Yang digunakan Dengan Bahan-bahan Yang Mudah Terbakar Maka Kita Harus Menggunakan Jazz lab Yang Tidak Mudah Terbakar Nah Kalau Misalnya Di lab Kita Harus Menangani Bahan-bahan Yang Mikroorganisme Atau Virus Bakteri Berarti Kita Harus Pakai Pelindung Diri Yang Lebih Lengkap Lagi Karena Bahaya Tadi Seperti Virus Mikroorganisme Itu Bisa Dari Mana Aja Kenanya Kita Apalagi Kalau Sekarang Lihat Orang Pakai APD Menangani Virus Corona Kan Di Dokter Dokter Tenaga Kesehatan Nah Itu Juga Salah Satu Pelindung Diri Berupa Baju Itu Kalau Misalnya Setelah Dipakai Juga Harus Disinfektan Harus Dibersihkan Karena Kalau tidak Kalau tidak Dibersihkan Dengan Baik Maka Bisa Menginfeksi Orang Lain Kalau Ternyata Tertinggal Virus Virus Di situ Nah Ini Kalau Kita Pake Just Lab Jangan Dibawa Ke Kantin Atau Jangan Dibawa Ke Kelas Jadi Kalau Pake Baju Lab Dilep Aja Jangan Dibawa Ke Mana Mana Atau Dibawa Pulang Naik Grab Pake Just Lab Kita Gak Gitu Jadi Just Lab Dipakai Hanya Di Lab Ini Bisa Dibaca Perlindungan Kaki Nah Ini Sebenarnya Kalau Kita Kelet Harus Pake Sepatu Yang Standarnya Seperti Ini Jadi Solnya Itu Tebal Kemudian Nyaman Dan Menyerap Ringat Kemudian Agak Tinggi Sampai Lewat Mata Kaki Pokoknya Yang Comfortable Dan Dari Bahan Kulit Tapi Kalau Gak Bisa Sepatuh Biasa Masih Bisa Tapi Jangan Pakai Sendal Jadi Kalau Lab Tidak Boleh Pakai Sendal Apalagi Tidak Pakai Apa-apa Gak Pakai Kos Kaki Gak Pakai Sendal Pakai Telancang Itu Bersangat Bahaya Jadi Harus Pakai Sepatuh Kalau Lep Kemudian Perlindungan Mata Dan Wajah Jadi Nah Ini Kacamata Berbagai Jenis Perlindung Tetap Perisai Wajah Nah Kalau Yang Biasa Itu Sebenarnya Yang Gambar Pertama Ini Yang Biasa Ini Ini Sebenarnya Harus Punya Tapi Kadang Kita Jarang Pakai Pakai Kacamata Ada Ada Juga Safety Google Ada Juga Perisai Wajah Ini Head Face Protection Kemudian Ada Untuk Mengelas Perisai Pengelas Speed Glass Nah Ini Fungsinya Apa Masing-masing Kenakan Kacamata Pelindung Perisikan Bahan Kimia Yang Meliki Bahan Samping Tahan Perisikan Agar Melindungi Mata Sepenuhnya Pelindung Tangan Nah Ini Berbagai Jenis Ini Sarung Tangan Tadi Tergantung Jenis Kita Menggunakan Bahan Kimia Apa Juga Kalau Bisa Kita Pakai Cream Ata Lotion Agar Memberikan Perlindungan Kulit Bisa Jadi Kalau Misalnya Sarung Tangan Itu Tidak Terjadi Cirkulasi Udara Jadi Berkeringat Bisa Jadi Gateng Iritasi Mungkin Pakai Lotion Bisa Jadi Lebih Melindungi Nah Lalu Ada Tadi Kalau Tadi Alat Pelindung Diri Sekarang Ada Peralatan Keselamatan Darurat Ada Beberapa Nah Yang Pertama Alat Pengendali Tumpahan Pelindung Keselamatan Perangkat Keselamatan Kebakaran Seperti Humadam Api Detektor Panas Dan Asap Selang Kebakaran Dan sistem Pemadam Api Sistema Otomatis Ada Respirator Ada Panjuran Keselamatan Dan Unit Mencuci Mata Nah Ini Apar Ya Untuk Alat Pemadam Kebakaran Ya Dan Sebenarnya Apar itu Jenisnya Banyak Ya Nah Pemadam Api Jenis Karbon Doksida Untuk Memadamkan Cairan Yang Terbakar Kemudian Ada Juga Pemadam Kebakaran Yang Untuk Peralatan Komputer Instrumen Yang Sudah Kecah Atau Yang Sumber Dari Ini Apinya Itu Dari Listrik Nah Itu Beda Lagi Ini Sebenarnya Kita Harus Tau Ini Menggunakan Apar Itu Bagaimana Mana Yang Kita Tekan Mana Yang Untuk Mengeluarkan Zat Dari Dalam Tabung Ini Dan Biasanya Ini Letaknya Di Posisi Posisi Yang Terlihat Boleh Misalnya Disimpan Di Balik Pintu Jadi Aparnya Disimpan Di Balik Pintu Kalau Kebakarannya Orang Tau Yang Jadi Harus Terlihat Posisinya Di Tempat Yang Harus Dapat Dari Orang Kalau Di Kampus Gedung Kita Yang Baru Alhamdulillah Peralatan Keselamatannya Jauh Lebih Banyak Standar Daripada Gedung Yang Sebelumnya Sirine Kebakarannya Juga Ada Tapi Sangkinkan Sirinanya Sensitif Kalau Gedungnya Kepanasan Karena AC Nggak Dihudupin Malah Sirinanya Hidup Juga Apalagi Kalau Ada Orang Yang Merokok Di Kampus Pasti Kena Detektor Asap Pasti Alaram Sirine Kebakarannya Bunyi Jadi Kalau Di Kampus Jangan Merokok Terutama Di Gedung Gedung Yang Sudah Ada Detektor Asap Nah Ini Berbagai Jenis Apart Tergantung Dari Sumber Apinya Nah Ini Detektor Panas Dan Asap Yang Saya Sampaikan Ini Kalau Di Ruangan Saya Ini Ada Sekarang Detektor Panas Dan Asap Jadi Di setiap Ruangan Kita Sebenarnya Itu Sudah Ada Detektor Asap Asap Mungkin Nanti Kalau Sudah Ke Kampus Bisa Lihat Kemudian Ada Pancur Keselamatan Unit Pencuci Mata Ini Bentuknya Seperti Gini Jadi Di lab Itu Sebenarnya Sudah Pancur Kalau Di lab Yang Baru Alhamdulillah Sudah Ada Tapi Kalau Di lab Lama Kayaknya Sudah Tidak Ketemu Lagi Sudah Hilang Nah Jadi Disitu Ada Yang Bisa Ditekan Pakai Kaki Atau Ditarik Pakai Tangan Nah Jadi Kalau Misalnya Kita Kena Percikan Atau Ketumpahan Kita Bisa Langsung Mandi Langsung Disitu Langsung Dibersihkan Atau Misalnya Mata Kita Kena Ketumpahan Kena Percikan Bahan Kimia Itu Bisa Juga Dibersihkan Langsung Ada Unit Mencuci Mata Nah Kemudian Perlu Kita Perhatikan Pemeliharaan Laboratorium Yang Pertama Jangan Mengakses Jalan Menuju Jalur Keluar Darurat Dan Kelaratan Darurat Seperti Kemadaman Api Dan Kelatan Keselamatan Jadi Di Gedung Lab Itu Harus Ada Pintu Darurat Nah Di Pintu Darurat Jangan Diletakkan Lemari Misalnya Atau Barang Barang Nanti Kalau Misalnya Ada Darurat Tintunya Gak Bisa Dibuka Jadi Harus Jalur Darurat Itu Harus Bebas Dari Berbagai Penghalang Kemudian Bersihkan Daerah Kerja Secara Teratur Termasuk Lantai Untuk Mengurangi Bahaya Pernafasan Kemudian Semua Bahan Kimia Disimpan Dengan Rapi Dan Berurutan Dan Dari Label Hadapkan Label Ke Arah Luar Agar Mudah Dilihat Kemudian Wadahnya Harus Besih Dan Bebas Dari Debu Untuk Label Yang Sudah Rusak Maka Harus Segera Diganti Dan Kemas Ulang Untuk Ditempatkan Di Tempat Yang Baru Kemudian Semua Peralatan Dan Bahan Kimia Harus Disimpan Kembali Ketempat Penyimpanan Jika Sudah Selesai Dikunakan Kemudian Kencangkan Semua Tabung Kas Dan Mempatkan Ketinding Atau Buku Jangan Menyimpan Wadah Bahan Kimia Di Lantai Laboratorium Jangan Menggunakan Lantai Tangga Koridor Sebagai Tempat Penyimpanan Bahan Kimia Atau Peralatan Jadi Harus Ada Di Lemarinya Masing-masing Mungkin Ini Nanti Manajemen Bisa Dibaca Cukup Panjang Saya Menjelaskan Tidak Pada Bosan Belum Tidak Pada Bosan Ibu Julia Silahkan Insyaallah Bertanya Terkait tugas Untuk Minggu Depan Itu Apa Minggu Depan Kan Kita Tentang Bahan Penanganan Bahan Itu Sepertinya Saya Ada Menyampaikan Dulu Baru Dua Minggu Kan 4 5 6 Baru Minggu Ke 5 Dan Ke 6 Itu Kalian Presentasi Itu Kalau Tugas Tugas Kalau tugas-tugasnya Saya Lihat Masih Resume-resume Aja Jadi Minggu Depan Saya Ada Penyampaian Kemudian Minggu Keempat Minggu Kelima Dan Keenam Baru Ada Presentasi Apa Apa Yang Mau Dipresentasikan Minggu Depan Saya Kasih Tahu Oke Selain itu Ada Pertanyaan Baik Baik